Nah, jadi kita pulangkan hari ini itu karena dari segi motorik hijau. Korban penganiayaan Mario Dandi, David Ozora, telah diperbolehkan pulang oleh rumah sakit maya pada hospital. Terungkap biaya perawatan David mencapai hampir 2 miliar rupiah. Sebanyak 80 persen pembiayaan berasal dari asuransi kesehatan keluarga. Dikuti berat-bunyus.com, pada minggu 16 April, kuasa hukum Kristalino David Ozora Pellisa Anggraydi memberikan penjelasan. Pada dua pekan lalu, biaya perawatan David senilai 1,2 miliar rupiah. Lantas, ia memperkirakan biaya perawatan hampir 2 miliar rupiah. Besaran tersebut baru merupakan biaya perawatan. Belum meliputi biaya pengobatan dan biaya-biaya lainnya yang selama ini didapatkan oleh David Ozora. Kuasa hukum menerangkan, biaya tersebut 80 persen diantaranya bersumber dari asuransi kesehatan yang dibiliki oleh keluarga David Ozora. Melisa menegaskan selama ini pihak keluarga sama sekali tidak membuka pemberian biaya dari pihak manapun, termasuk dari para donator. Pasalnya memang untuk perawatan tersebut murni bersumber dari pihak keluarga. 80 persen dari asuransi sedangkan sisanya bersumber dari keluarga dan kolega. Informasi terkini, David Ozora akhirnya bisa pulang setelah kurang lebih selama 54 hari. Menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Maya Pada Hospital. Berdasarkan pantauan, sekitar pukul 13.54 waktu Indonesia Barat jelang ke pulangannya, David masih sempat berjalan dengan menggunakan alat bantu. Ia sempat menghampiri dan menyapa awak media yang berada di Rumah Sakit. Sementara itu, Dr. Ahli Sarof Rumah Sakit Maya Pada, Yeremiya Tatang, mengatakan, meski sudah boleh pulang, David masih membutuhkan perawatan yang cukup panjang. Ia menerangkan dari segi kognitif atau pikirannya, David masih membutuhkan latihan dan pepulihan.